Di era industri 4.0, digitalisasi menjadi aspek penting untuk mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. KAI Logistics turut menerapkan digitalisasi, diantaranya penerapan Internet of Things untuk menghadirkan kemudahan layanan. Salah satunya adalah jasa pengiriman barang dan dokumen yang dengan mudah dapat dilacak secara akurat dan cepat secara real-time. KAI Logistics dapat kamu andalkan kapanpun, bahkan di masa work from home sekalipun. KAI Logistics membantumu dalam memenuhi kegiatan bekerja, usaha, maupun kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya Internet of Things, arus informasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien. KAI Logistics merupakan solusi bagi kita. Pengirimannya cepat, biaya pengirimannya sangat murah. Di KAI Logistics, kamu juga bisa mengirim berbagai barang dari yang bentuk kecil hingga besar sekalipun. Kamu jadi bisa menghemat anggaran biaya pengiriman. Kirim paket pakai KAI Logistics sangat cepat dan mudah. Kamu tinggal siapkan barang yang akan dikirim, packing, dan beri alamat tujuan dengan lengkap. Kemudian, kamu bisa bawa paket ke kaunter KAI Logistics terdekat di kotamu. Paket dapat kamu serahkan ke petugas untuk ditimbang. Kemudian, petugas akan mencetak dua buah resi yang salah satunya akan kamu terima. Kamu bisa membayar okos kirim sesuai dengan tarif yang tercantum pada resi pengiriman. Kamu bisa menunggu paket sampai di tangan penerima dengan tenang di rumah. Dan disinilah para tenaga kerja profesional dari KAI Logistics senang tiasa bekerja untuk mengantarkan paketmu sampai di tangan penerima. Mari intip proses perjalanan paketmu menggunakan KAI Logistics. Yuk! Setelah diserahkan ke petugas, paketmu lalu disortir sesuai dengan kotak tujuan. Sementara itu, kamu bisa tetap beraktivitas di rumah tanpa harus khawatir paketmu akan nyasar ke tempat lain. Paketmu yang berukuran kecil akan dimasukkan ke dalam box konsolidasi yang sudah terpasang RFID Tech Label. Sementara paketmu yang berukuran besar akan ditempelkan RFID Tech Portable. Penempelan Tech RFID terguna agar paketmu dapat termonitoring secara real-time. Kemudian, admin akan membuat dan mencetak manifest, lalu dilakukan pairing antara manifest dan Tech RFID. Paket lalu dipindahkan ke area loading melewati Get-In yang sudah terpasang Get RFID Reader. Tech RFID pada paket yang masuk Get-In akan dideteksi oleh Get RFID Reader dan data akan terkirim ke sistem. Admin dapat memonitoring status dan mengetahui jika ada paket yang tidak terdeteksi oleh Get RFID Reader. Tech RFID pada paket yang akan dibuat ke dalam gerbong akan disken terlebih dahulu oleh petugas menggunakan handheld reader yang juga berfungsi sebagai tracking device yang secara berkala mengirimkan status posisi paketmu. Setiap perubahan status pergerakan paket dapat dimonitor oleh admin secara real-time. Dan kamu juga bisa memonitoring posisi terupdate keberadaan paketmu di handphone. Paketmu sekarang dalam perjalanan menggunakan kereta api hingga berhenti di stasiun kota tibuan. Sementara itu, kamu bisa tidur dengan nyenyak. Saat barang akan diturunkan dari gerbong, petugas juga dipermudah dengan perangkat mobile yang dapat menginfokan list barang yang akan dikeluarkan. Barang-barang tersebut selanjutnya akan di-scan terlebih dahulu oleh petugas menggunakan handheld reader. Sebelum barang dimasukkan ke dalam gudang penerima, paketmu akan melewati gate out yang sudah terpasang gate RFID reader, dan tag ID pada paket yang terdeteksi akan terkirim ke sistem. Bagaimana jika ada barang yang tidak terdeteksi oleh gate RFID out? Tidak usah khawatir, barang yang tidak terdeteksi oleh gate RFID out akan melewati proses scanning menggunakan handheld reader oleh petugas KI Logistics. Proses terakhir, kurir mengambil paketmu dari gudang. Kurir akan membawa dan menyerahkan paket kepada penerima sesuai dengan alamat tujuan tanpa kurang satupun. KI Logistics memudahkan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dengan mengutamakan kualitas, keselamatan, dan keamanan. Oh iya, alo bos? Pesan dan kirim barangnya lewat Logitrans ya. Oh, oke oke oke. Siap bos. KI Logistics juga telah mengambil peran dalam pemanfaatan platform Logitrans sebagai bentuk tindak lanjut atas keputusan Menteri BUMN RI tentang pembentukan tim percepatan peningkatan sinergi dan integrasi BUMN dalam layanan logistik darat. Kini, layanan tracking KI Logistics dapat dipesan dengan mengakses Logitrans. Untuk kargo owner, silakan pilih destinasi dan ikuti tahapan pemesanannya. Pesanan yang diterima dapat dilihat pada aplikasi Logitracker. Dan pesanan pun dilanjutkan dengan memilih armada dan pengemudinya. Setelah itu, pesanan akan dilanjutkan ke pengemudi. Di sini, pengemudi track akan menerima pesanan melalui aplikasi Logitracker yang merupakan bagian dari aplikasi Logitrans. Selanjutnya, pengemudi akan menuju lokasi pembuatan barang. Selama perjalanan ke tujuan, barang dapat dilacak secara real-time. Sehingga barang dapat dimonitor hingga tiba di tujuan dengan aman dan selamat. Melalui platform Logitrans, dengan aplikasi Logitracker owner untuk pemesan, Logitrack untuk pemilik moda angkutan dan layanan, serta Logitracker untuk pengemudi akan memberikan kemudahan mulai dari manajemen pemesanan, pembayaran dan penagihan hingga dashboard information. Dalam menjawab tantangan era digitalisasi, KI Logistics turut mempersiapkan diri menuju transformasi digital. Kemudahan dan efisiensi dengan digitalisasi akan mendukung bisnis proses perusahaan untuk semakin unggul dalam bersaing. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pada Internet of Things untuk layanan kurir serta pemanfaatan platform Logitrans akan memberikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan dalam menggunakan layanan KI Logistics. Selain itu, perusahaan juga akan lebih mudah dalam memperoleh data yang tepat dan akurat melalui dashboard information sebagai data monitoring dan bahan pengendalian manajemen. Kedepan, transformasi digital dan pemanfaatan sistem teknologi akan dikembangkan secara berkelanjutan pada proses bisnis lainnya. Terima kasih telah menonton!